Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kejayaan televisi yang dirahmati Allah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibnu abdillah La haula wa la kuwata illa billah Alhamdulillah Kita hari ini sedang menunggu saatnya adan maghrib Dimana kita sangat mengharapkan tentunya Ada kebahagiaan dengan berbuka puasa Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat Dan kuasanya terjaga Dan semoga puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa dirahmati oleh Allah Kali ini marilah kita mencoba mengkaji kembali Akan perintah Allah yang dinamakan kuasa Di dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuha alladzina amanu Kutib alaikum ujtyam Kama kutib ala alladzina min kawarikum La'allakum tattaqun Sadakallahul adzim Maha benar Allah dengan segala firmannya Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ayat ini sudah sangat familiar kita dengar Kita tahu artinya bahwa disitu Allah menyampaikan firmannya Ya ayyuha alladzina amanu Wahai orang yang beriman Yang dipanggil disini adalah orang beriman Kutiba Diwajibkan Alaikum atas kamu Siam Melakukan puasa Kama kutiba ala alladzina min kawarikum Sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu Apa tujuannya? La'allakum tattaqun Semaya kamu menjadi orang yang bertakwa Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Kita lihat Allah berfirman disini kutiba Kok tidak wajabah? Pajabah alaikum usia Kok tidak begitu? Atau Farodho Difadukan kepadamu Berbuasa Enggak Tapi kutiba Kenapa pemirsa? Nah Ternyata Kalau dalam arti kata Kutiba itu adalah dituliskan Jadi kalau istilahnya Bahasa manajerial itu Di SK-kan Jadi ada SK-nya Ada tulisannya Ada perintah itu berbentuk lesan Ya Misalnya Tolong Anda melakukan ini Lesan Tetapi ada seorang manajer Kamu pergi ke sana Ini SK-nya Nah Kira-kira kuat mana? Pemirsa Perintah lesan dengan Tulisan Ya Nah Kutiba itu dituliskan Jadi perintah ini sangat kuat Sangat-sangat kuat Ya Berangkali Kalau kita bisa mengambil hikmahnya Orang yang head Kan tidak boleh sholat Mengganti enggak? Mengkotok enggak? Enggak kan? Kenapa kalau orang perempuan head Dan tidak kuasa Dia harus Mengganti Ya Mengganti di hari Yang lain Ya Ada beberapa orang yang boleh tidak berpuasa Dia harus mengganti pada yang lain Ini karena sangat-sangat Amat pentingnya Kuasa itu bagi manusia Apakah Allah punya kepentingan? Tidak Allah itu mahasempurna Tidak memperlukan apa-apa dari makhluknya Sekalipun makhluk tidak menyembah Sekalipun makhluk itu Bandel pada perintah Allah Allah tidak butuh Apa susahnya Allah menghancurkan orang-orang yang bandel Seperti kaum-kaum dahulu Tidak ada kesulitan bagi Allah Lalu kenapa Allah Memerintahkan dengan kuat kita berpuasa Kata Allah Satu Supaya kamu mencapai Derajat Sebagai orang yang bertakwa Nah Bagaimana takwa? Insya Allah di kesempatan lain Insya Allah akan kami sampaikan Akan tetapi disampaikan disini bahwa Manusia itu Kalau tidak Punya ketakwaan Maka dia Bukan menjadi hamba yang baik Orang takwa itu Orang yang punya mawas diri Orang yang takwa itu Orang yang taat Orang yang takwa itu Orang yang disiplin Orang yang takwa itu Orang yang peduli Nah Maka puasa ini Diberikan oleh Allah Kepada kita Perintahnya Supaya kita menjadi orang yang seperti itu Sabar Mawas diri Disiplin Bahkan disebutkan La'an la'kum tashkurun Dan kalau kita sudah menyelesaikan puasa 30 hari atau 1 bulan namanya Kemudian kita disuruh bertakbir Ya Supaya apa? La'an la'kum tashkurun Supaya kamu menjadi orang yang bersyukur Maka Pemirsa Setelah kita jadikan orang takwa Maka dengan ketakwaan inilah Kita mampu menjadi orang yang bersyukur Ada fadilah lagi Di ayat yang lain disebutkan La'an la'hum yarsudun Supaya kamu Menjadi orang yang diberikan pertunjuk Orang yang diberikan pertunjuk disini adalah Orang yang memiliki kecerdasan Karena otak manusia itu Di dalam ilmu psikologi Gak ada apa-apanya Kosong Kalau kita punya ide-ide Dari mana itu? Itulah pemirsa Pertunjuk-pertunjuk diberikan oleh Allah Karena itu jangan heran Kalau Anda Memiliki cita-cita Kalau Anda Ingin menjadikan orang yang sukses Maka Selalu Kita Diberikan Cara terbaik Lakukanlah dengan Puasa Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Karena dengan puasa ini Kata Allah Di dalam lanjutan Atau sebutkan Kalau kamu sudah melakukan puasa Seperti ini Maka jika hamba Ku bertanya tentang aku Maka sesungguhnya aku dekat sekali Uji budak watadda Aku akan mengampulkan Doa-doa Bapak Bila kamu Berdoa Nah Jadi Puasa ini Adalah Membina kedekatan kita Dengan Allah Subhanahu Mata Allah Karena itu Berpuasalah Semoga Anda menjadi orang yang sukses Semoga cita-cita kita semua Dicapaikan oleh Allah Baik cita-cita kehidupan Baik di dunia Di dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina abad banar Amin Ya Rabat Alamin Demikian pemirsa Selamat menjalankan Berbuka Mudah-mudahan puasa kita Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih